Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh dan soleha Semoga anak-anak selalu dilindungi oleh Allah SWT Tetap semangat dan ceria Belajar dan bermain bersama Bu IIS Hari ini sebelum belajar kita berdoa Ke aku berdoa Aku angkat tanganku Dengan suara lembut tidak berteriak Berdoa sungguh-sungguh agar dikabungkan Segala permohonan hamba yang beriman Semua angkat tangannya sudah siap? Oke doa tambah ilmu Robi ya Allah Zidni ilan Tambahilah ilmuku Warizubnik paman Dan petinggilah kecerdasanku Amin Hebat semuanya anak-anak Bu IIS Sangat senang sekali bertemu dengan anak-anak Anak-anak kembali di hari Jumat ini Sudah dirapikan baju muslimnya Top pencinya dirapikan Teruntungnya siap ya? Oke Anak-anak hari Jumat ini Tema kita adalah Tentang kebutuhanku Dan mengenal makanan dan minuman Nah anak-anak bahasan kita hari ini Tentang makanan yang halal Wah anak-anak sudah tahu kan Makan-makanan itu Beraneka ragam Seperti kue Terus buah Sayur Nasi Lauk paum Wah enak sekali Dan juga anak-anak harus makanan yang bergiji Yang banyak proteinnya Seperti telur Ikan Daging Betul ada daging ayam Iya daging sapi Sosis Atau nugget Wah enak sekali Tapi anak-anak ada juga yang dilarang oleh Allah Umat muslim Dilarang oleh Allah Memakan makanan yang tidak halal Seperti contohnya ya Bu Is Maaf mengucapannya Nah itu seperti Daging babi Itu tidak boleh Makanan yang tidak halal Dan juga Ada juga daging anjing Nah itu tidak boleh dimakan Untuk orang-orang yang muslim Wah gitu anak-anak Jadi anak-anak kita dianjurkan oleh Allah Makan makanan yang halal dan baik Sehat dan bergizi ya Nah itu sekedar pengetahuan anak-anak Tentang makanan yang tidak halal ya Nah anak-anak jangan lupa ya Oke Sekarang kegiatannya kita lanjutkan lagi Melanjutkan Meniru huruf hijai ya Minggu lalu kita sudah huruf jah Nah minggu ini kita lanjut dengan huruf Apa ya teman-teman Huruf sama Ini cuma tidak ada titiknya Tuh Ya kan ada titiknya Kalau ini tidak ada Siapa yang sudah tahu Iya betul Ini huruf H Menuliskannya sama seperti kemarin Yang sudah menulis contohkan Tapi bisa mengulangi sekali lagi Angkat pencilnya Iya Garis jantar lengkung Masih Fatka Garis jantar lengkung Kita lanjutkan Tuh seperti ini Bisa Yuk kita lanjut Menulis di buku anak-anak Oke Yuk Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Menulis Tuh huruf H Huruf apa Huruf H Abata Saja H Wah ini dia huruf H Coba kita lanjut lagi lagunya Abata Saja H Wah ini adalah huruf H Anak-anak sudah banyak Mengenal huruf-huruf hijai Sudah berapa ya Sudah enam ya Coba diulangin lagi Huruf hijai Ianya A Ba Ta Saja H Wah sudah berapa ya Kita hitung Coba Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Wah sudah enam Sudah pinter sekali Anak-anak sudah banyak Jangan lupa diulang-ulang Agar kita tetap ingat Oke Sesudah selesai Yang mata kosongnya Diusahakan Anak-anak bisa menulis sendiri Kemarin sudah bisa Sekarang kita menulis sendiri Bismillahirrahmanirrahim Wah anak-anak insyaallah Anak-anak bisa Tarik garisnya lengkung Kasih Fatah Garis datar lengkung Kasih fatah Selesai deh Kalau sudah selesai Anak-anaknya diwarnai Pake crayon Tuh Jangan lupa Warnanya boleh apa saja Nanti kalau sudah dirapikan Crayonnya dirapikan Jangan ada yang hilang Dan juga bukunya ditutup Terus dipoto dulu deh Sama mama-mama kirim ke buh-buru Oke Oke Kita rapikan ya Wah Alhamdulillah Terima kasih anak-anak Sudah belajar hari ini Tentang makanan Yang halal Dan Makanan yang tidak halal Masih ingat kan Nanti diulang lagi ya Terima kasih anak-anak Sudah belajar Buis Harapkan anak-anak Selalu happy Jangan lupa minum susu Makan makanan yang bergizi Selalu taat Dan patuh kepada orang tua Wabillahi taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Wabarakatuh